Intro Halo Saya Handokowiknya Wargo Dari Maestro Consulting Kucing dan Communicating Untuk Setara Jum Live Senin, Rabu, Jumat Live Disiarkan langsung dari My New York Office di Rumah Petawi Di Kelapa Gading, Jakarta Ini adalah episode yang ke-103 Episode yang ke-103 Saya rajin live Ini adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia Dan saya rajin ini Starting dari saya rajin 101 Itu setiap pagi Jam 7.30 Kalau malam kan 7.30 juga ya Setiap pagi 7.30 juga disiarkan Di Youtube Dipostingkan di Youtube Judul Youtube-nya adalah Handoko Maestro Bukan Maestro Channel sih Maestro Channel untuk yang interview Untuk yang talk show Ada Maestro Handoko Maestro Jadi bagi Anda yang butuh referensi Silahkan menuju ke sana Anda masih bisa menikmati Ya Oke kita akan mulai Kita akan mulai Hari ini adalah Seri Jum 103 Judulnya adalah Tau Diri Apa sih itu Tau Diri Oke kita akan nonton Siap Baik teman-teman semua Jadi Ini kan banyak yang Tau soalnya Eh Tau Diri Sadar Diri Tadi soalnya judul awalnya Tau Diri Terus kemudian diprotes Oleh Oleh pasukan saya Sehingga Diruah menjadi Sadar Diri Ya Nah Kalau kita nonton Eh kita nonton Anda melihat Bagi yang bisa melihat Kecuali yang di Instagram Ya Judulnya adalah Seri Jum 103 Andoko Maestro Sadar Diri Jumat 27 November 2020 Jumat 9.30 Sampai 20.00 Nanti sampai 20.30 Ya Anda melihat Posternya Adalah Poster Bohemian Rhapsody Oke Bohemian Rhapsody Seperti kita tahu Adalah film Yang bercerita Tentang Seorang tokoh Di dunia musik Yang sangat ternama Yang bernama Freddie Mercury Ya Oke kita masuk ya Semua Freddie Jadi Mater ini Sadar Diri Itu Seperti biasa Setiap hari Jumat Kita akan membahas film Dan kemudian pelajaran apa Yang didapatkan Dari film tadi Ya Kali ini Judulnya adalah Sadar Diri Ya Yang main siapa? Yang main adalah Bukan yang main Tokohnya siapa? Tokohnya Adalah Freddie Mercury Ya Oke Freddie Mercury Freddie Mercury Tuh Ada yang protes Lah kan udah kemarin Versi lainnya Pak Enggak Belum pernah Maksudnya sih pernah Bahas tentang Freddie Mercury Ya Pak cek lagi Kata ini Nah kan udah kemarin Pak Versi lainnya Pak Enggak Tapi materinya baru nih Totally baru Ya Oke Jadi Jujurnya adalah Pak Sadar Diri Coba cek ya Yan Nah dari Yan Ini termasuk yang menarik Karena dari 103 rasanya Yan ini 90% Nonton Ya Kecuali pada saat dia ulang tahun Kenapa dia lagi makan-makan Terus lupa deh Kalau ada acara ini Ya Oke Yan Coba di cek Rasanya sih belum Karena ini materinya Totally new Ya Oke Baik Kita akan coba lihat Apakah Anda sudah nonton filmnya Ya Ini kan Kita lihat filmnya Apa judulnya Filmnya Berjudul OMN Rapshordi tadi Informasinya Ya Dirilis Tahun 2018 Sebuah film biografi Tentang Grup band Rock Inggris Queen Ya Menarik ini ya Queen 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 Is one of Metagrit Terus kemudian Yang main adalah Rami Malik Ya Bermain sebagai Freddie Mercury Vokalis utama Grup band Rock Queen Itu Ya Tengok Terangin Aduh ya Aduh Kalau lihat Si Rami Malik Itu ya Mirip banget Gitu loh Sama si Siapa namanya Freddie Mercury Gitu kan Ya Dari posturnya Dari gayanya Maka dia dapat Banyak pujian Dapat banyak pujian Dan juga penghargaan Ya Si Rami Malik ini Ada Lucy Poynton Ya Mary Austin Pacarnya Daripada Mercury Ya Ada William Lee Bermain sebagai Brian May Kita riskuin Ya Itu Itu yang Jadi Nah Apa yang Jadi Coba Film teraris Keenam Tertinggi Tahun 2018 Nah ini Kalau Anda Tertarik loh Kalau gitu Siapa yang tertinggi Ada itu Ada Berangkat Nah ini dari Ini juga Sori Udah Nonton Filmnya Sorry Oh iya Udah Nonton Emang Saya Nah Nanti Saya akan Cerita Film teraris ke-6 Tertinggi Tahun 2018 Di seluruh dunia Dan mendapat Rekor box office Terpengar Sepanjang Masa Untuk Film Berjenre Biopic Dan Drama Eh Nanti kawan-kawan Saya ini ya Saya lupa loh Judul aslinya apa Tapi Kalau gak salah Judulnya adalah Don't cry for me Argentina Ya Lagunya sih itu Pasti Saya lupa judul filmnya Tapi saya tahu persis Yang main adalah Madonna Kawan-kawan kita cerita ini ya Eh filmnya luar biasa Itu bercerita tentang siapa Bercerita tentang Nah Nanti kita lihat ya Jadi ada kaitannya dengan Argentina Ada based on true story juga Ya Terusin Terusin dulu Terusin Ya Tertanyaan saya adalah Berapa kali anda nonton Nah ini menjadi menarik Ya Film Boheman Rasmudi Berapa kali anda nonton Saya nonton 4 kali Di bioskop 4 kalinya Jadi biasanya Terjadi adalah begini Saya nonton 4 kali itu Bukan barang yang aneh Sebetulnya Tetapi saya ke bioskop 4 kali Itu sangat aneh Ya Jadi gini Gini ceritanya Jadi Sejujurnya itu Sejujurnya itu kejadian 2 tahun yang lalu Saya rupaku tanya Tapi yang pasti Saya nonton sama kelompok A gitu ya Kalau kelompok A Teman apa gitu ya Terus udah Nanti kalau saya nonton Yang lain pada terang-terang Kok lu udah nonton sih Udah nonton sih Itu kan Gue belum nonton lagi Nonton lagi Nonton lagi Nonton lagi Sama kelompok B Terlalu rame-rame Ya pernah ada yang nonton Mungkin sekitar 40 orang kali Benar-benar Aduh ya ampun Rame banget Asli rame banget Dan seneng ya Jadi Nah yang menarik daripada Film ini adalah apa Bisa cerita sedikit ya Kok bisa ya Orang nonton 4 kali Kalau filmnya itu Cuma sekedar film cerita Mungkin memang Apa namanya Nonton 4 kali itu Mungkin orang udah bosen Kali ya gitu ya Tapi kan ini kan film musicals ya Jadi kita itu Mungkin ceritanya Kalau yang pertama kali Tentu aja masih Nonton penuh gitu ya Kedua kali ya 80-an persen lah nonton gitu kan Kalau yang ketiga Dan keempat Pasti enggak nonton Kan ceritanya udah hafal ya Selain udah hafal juga Kita baca resensinya Terus kemudian ceritain orang Nah yang ketiga keempat itu Yang dinimpatin adalah Lagunya, musiknya Ya Luar biasa ya Dan di dalamnya kita belajar Tentang sebetulnya apa yang terjadi Makanya keluar di dalam hari ini Adalah sadar diri Itu adalah Apa namanya ya Penemuan saya Penemuan saya terkait dengan Si Freddie Mercury Tadi sadar diri Nah nanti kita lihat ya Jadi Kan kebiasaan di acaranya hari Jumat Adalah saya bercerita tentang filmnya Berkisah sedikit tentang Tentang cerita Isi filmnya Dan kemudian lesson learnnya apa gitu kan Jadi biasanya lesson learnnya Hasil daripada Hasil daripada Research ya Tapi biasanya terus kemudian ada tambahan Yang What did I get From this movie Itu ya Dan itu mudah-mudahan bisa membawa Manfaat Buat Anda semua Siap ya Siap nonton ya Eh siap nonton Siap dengar presentasinya Oke Berapa kali Anda nonton Saya empat kali Ya Empat kali nonton Karena bisa nyanyi Bisa apa Dan sebagainya Tentu saja tidak bisa nyanyi di bioskop ya Kalau nyanyi di bioskop Di mana dengan sebelahnya Kenapa Suara saya jelek Ya Suara saya itu benar-benar jelek Gitu kan Nanti saya akan cerita Suara jelek Ya What did I learn from Punya Of having Suara jelek Ya Sama juga nanti Saya akan cerita Apa yang Dilakukan Freddie Mercury Karena giginya tonggos Saya gak menyambahkan diri Freddie Mercury Tetapi Nanti kita akan belajar Apa yang dilakukan Sadar diri Yang dilakukan Freddie Mercury Dengan giginya tonggos Ya apa yang saya lakukan Karena suara saya jelek Jadi saya gak pernah nyanyi Ya kalau saya dipaksa nyanyi Oh iya saya pernah cerita Cerita Suatu hari di sebuah acara Di Jiputera Group Itu Tempat saya bekerja dulu Itu Karena saya dorong-dorong orang Untuk Jadi kita punya acara Yang memungkinkan orang Untuk naik ke atas bangun Dan nyanyi Karena saya dorong-dorong Untuk orang untuk nyanyi Itu Saya Apa Didorong-dorong orang untuk nyanyi Gitu Saya masih ingat banget gitu ya Terus kenapa yang terjadi Karena Ya orang saya dorong Orang nyanyi Masa saya gak nyanyi gitu kan Terus Apa yang terjadi adalah Saya naik-naik ke atas panggung Terus saya bicara kepada Salah satu pemain Alat musiknya Ya menurut orang ini Kayak seakan-akan Saya tuh lagi nyari Lagu gitu ya Padahal Padahal apa yang terjadi Ya Yang terjadi adalah Saya nyanyi Yang terjadi adalah Yang terjadi adalah Yang terjadi adalah Bisa gitu ya Lagunya itu bisa gitu Bagus lagi Di tepuk tanganin gitu kan Di tepuk tanganin Selagi suara saya bagus Di tepuk tanganin Terus yang menarik adalah apa Pada akhir Daripada lagu Itu antara apa yang saya Komat kamitin Dengan apa yang keluar Sebagai suara itu Berbeda ya Kenapa? Karena pada saat saya bisa bisik Dengan pemain musiknya Sebetulnya Sebetulnya pada saat itu Saya bilang Mas Aku tidak bisa nyanyi Tapi aku hafal lagu ini Tolong mas yang nyanyi Dan aku lip sync Gitu kan Itu yang terjadi Dan everybody happy Saya tidak berniat Menipu mereka Karena itu acara informal ya Acara informal setelah Ada satu program pelatihan gitu Everybody happy Really happy Ya Baik Berapa kali yang nonton Saya empat kali nonton Dan kalau di Di HBO Atau di Netflix Atau di apapun juga Nanti akan ada lagi Saya akan sedang senang hati Nonton lagi Karena memang suka Nonton filmnya Si Freddie Mercury Oke Baik Kita lanjutkan Mau tahu ceritanya Saya tidak mau ceritain panjang Bagi yang belum nonton Please Please Cari kesempatan untuk nonton Karena ini Terutama bukan anda yang suka musik Tentu saja ya Ya Nanti saya juga akan memberikan Suatu pelajaran juga Dan apa Nah ini penting Tapi nantilah ya Nanti aja Terus sekarang Ada mungkin yang gak mau nonton Karena apa Ih Itu kan LGBT Oke Saya Saya gak mau menyatakan Saya pro atau saya kontra Oke Tapi saya Setiap kali Kita itu mendengarkan Suatu Nonton suatu Belajar suatu Jangan terus kemudian Dungkusnya yang dimermasalahkan Pada saat saya nonton Empat kali Itu bukan berarti Saya itu pro Tetapi saya menikmati musiknya Ya Saya itu Belajar sesuatu dari Nggak cuma sesuatu Beberapa watu Daripada si Freddie Mercury itu Ya Kita terusin dulu deh Nanti Mau tahu ceritanya Kita akan ceritain sedikit ya Oke Woman Rhapsody Ceritanya Film itu dibuka Dengan persiapan Untuk konser Bersejarah Life Aid Pada tahun 1985 Anda tahu kan 1985 Itu Sejumlah musisi terkenal Di dunia Itu mengadakan konser Namanya Life Aid Ya Menarik ya Jadi ada yang Untuk melakukan bantuan Gitu ya Terus kemudian Mereka melakukan Life Aid Dan Freddie Adalah salah satu Kontributor ya Tahun 1985 Ini juga Anda nonton filmnya Luar biasa ya Ya Dalam kilas balik Tahun 70 Jadi 15 tahun sebelumnya Freddie terlihat Bekerja sebagai Pengurus bagasi Atau porter Di Bandara Hetero London Dia kan Lahir dan besar Di London ya Jadi Jadi apa Tukang Tukang koper Jadi porter Jadi tukang Angkat-angkat Begitu gitu ya Menarik kan Seorang porter Seorang Pengurus bagasi Ya Di Bandara Hetero London Itu Akhirnya menjadi seorang Yang namanya Freddie Mercury Lompatan besar Atau lompatan kecil Lompatannya Sangat besar sekali Dia tinggal bersama Orang tuanya Bomi Dan saudara perempuannya Kasmira Ya Namanya Nama aslinya Sebetulnya adalah Faruk Bulzara Tapi dia lebih suka Dipanggil Freddie Ya Banyak orang yang bilang Kenapa sih Malu dengan namanya sendiri Well Bisa jadi Pertimbangannya praktis Karena Orang Gak gampang Ngomong Soal Faruk Bulzara Sehingga Minta dipanggil Freddie Itu juga Dia juga Untuk seperti itu Gak perlu Kita mengadili Dan orang tahu Siapa Freddie Nah teman-teman semua Kita akan coba lihat Grup Queen Ini grup Queen Ini Queen Ada Freddie yang dimana Freddie yang duduk Di bawah Informasinya Nah dibentuk tahun 1970 Di London Ya Dengan 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 perjalanan yang tidak mudah Mereka itu dari Freddie Mercury Vokal Piano Brian May Gitar Vokal Roger Taylor Drum Vokal Dan John Deacon Gitar Bass Ini komposisi juga Sempat ada perubahan Pada tahun 1990 Queen menerima Bridge Award Atas Outstanding Contribution To British Music Kontribusi luar biasa Untuk musik Britania Oleh British Fonographic Bukan pornografi Ya Fonographic Industry Nah Freddie Mercury Ini Freddie Mercury Yay Informasinya Freddie Mercury Itu lahir 5 September 46 Dan meninggal 24 November 91 Wisis Beberapa hari yang lalu 20 kan 27 ya Dia mengatakan Sebagai salah satu Dari penyanyi terbaik Dalam sejarah musik populer Dan dikenal atas Kepribadian yang Flamboyan Nonton filmnya Anda akan tahu Kepribadian Flamboyan Seperti apa Di panggung Ya di panggung ya Dan Jangkauan Foktalnya Sampai 4 oktav 4 oktav Luar biasa ya Saya Saya 1 oktav aja Nggak masuk Nah Freddie Mercury ini Banyak cosplaynya Cosplay itu apa sih Sebetulnya Cosplay itu Gampangannya adalah Gini Banyak orang yang suka Niruin dia gitu ya Kostumnya Dan untuk Apa namanya Untuk Ya Seru-seruan aja Gitu kan Kalau kita melihat ya Kalau kita melihat Freddie Mercury itu Senang dengan Kaos Tangan Apa Kaos kutang ya Namanya kaos kutang Atau kaos singlet Begitu Ya Nah kita akan coba lihat Cosplaynya gimana Nah ini Cosplaynya Mana tuh Mana kamera Ah itu dia Ini nggak ada yang Freddie Mercury ini Ya Ini anak-anak Ada remaja Anak-anak Bahkan ada wanita Yang menirukan Gaya Gaya busananya Daripada Freddie Mercury Ya Oke Ini Freddie Mercury Dengan jaket kuningnya juga Jaket kuningnya dijual juga Ya orang bisa beli gitu kan Ya karena kalau saya sama sekali Nggak mirip Nggak mirip Nggak mirip Mercury Pakai jadi cosplay begini Ya orang malah ketawa gitu ya Oke Jadi itu yang terjadi Freddie Mercury Cosplay Ya Kalau kita bicara soal cosplay ya Ini Anda pernah ke Las Vegas Kalau Anda kepanjang Las Vegas Anda akan ketemu banyak banget Yang namanya Elvis Presley Ya Elvis Presley Ya ada di Hotel Tintang 5-nya Ada yang show-nya Sepanjang hari Elvis Presley Gitu kan Karena di jalanan tuh Banyak yang Yang Elvis Presley Dari yang Dari yang mirip banget Mirip Sampai nggak mirip Juga banyak Ya Itu Cosplay juga Oke Cosnya katanya dari kostum Play-nya ya bener-bener di play Gitu ya Oke ini Terus kemudian Ada yang Resemble Resemble itu mirip memang Bukan cuma pakaiannya aja Resemble itu mirip Ya kalau di Indonesia Saya ingat Saya ingat ya Dalam artian Sepanjang Ingatan saya itu Ada namanya Freddy juga Namanya Freddy Tamayla Ya Saya dulu berapa kali Nonton live-nya Nonton Nonton itu Dan dia menyanyikan lagu-lagu Freddy Mercury Sayang Freddy Tamayla Juga meninggal di usia yang Yang masih muda Ya Itu Freddy Tamayla Ya terus Nah ini Ya Mirip sekali ya nggak Gitu kan Paling mirip sebenarnya memang Si Si Malek gitu Kami Malek itu mirip banget Gitu ya Ini Totallylookslikes.com Kalau Anda cari dari Totallylookslikes.com Ini Ya Oh totally banget ya nggak Gitu kan Tetapi mirip ya Namanya siapa itu Craig Romney Ya Siapa lagi nih Ini Freddy Mercury Yang dengan komisnya Dan Steven Ya Jadi Anda tinggal Lihat di www.totallylookslikes.com Anda akan ketemu Orang-orang yang Yang mirip-mirip gitu Ada siapa lagi nih Jared Leto Ini Ya tentu saja Kalau ada kemiripan Terus kemudian Dia berpose Atau berbusana Tadi cosplay tadi Menjadi kayak Larry Mercury Terus siapa lagi nih Ada Sir Richard Burton Ya Ini juga Semua dari Totallylookslikes.com Jadi Anda suka Siapa mirip siapa Gitu kan Anda atau Anda pengen kirim Foto Anda itu Aku mirip siapa Gitu Silahkan Ya Kesana Ya www.totallylookslikes.com Ya Teman-teman semua Ayo Anda ingat lagu apa Tentu saja Kalau Anda Sudah nebak Lagu apa Lagu yang pertama kali Dari 10 Queen songs Ya Pasti Anda tahu Kenapa lagunya adalah One Man Rhapsody Ya Itu lagu luar biasa Biarpun saya tahu Persis Ya Saya gak bisa nyanyi Benar-benar Gak bisa nyanyinya Yang menarik adalah Puluhan 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 lagunya Queen itu Saya buka dulu deh Yang menarik adalah Saya suka sekali Sama lagu-lagunya Queen Roderick Harry Mercury Tapi saya belum pernah Nonton konsernya Itu ya Apa namanya Benar-benar Gak bisa ada nyanyi Karena memang karakter Daripada si Freddie Mercury ini Suaranya Tidak akan bisa Saya tirukan Terus kemudian Nah Terus saya pernah nonton Nonton konsernya Guns and Roses Guns and Roses Itu saya suka Ada beberapa Yang saya bisa nyanyi Kalau di karaoke Terus yang menarik adalah Pas saya nonton Saya baru sadar Bahwa mungkin Dari sekitar 20-an Yang dia nyanyi Di live konser itu Hanya 5 atau 6 Yang saya bisa nyanyi Selebihnya Saya ternyata Gak bisa Beda dengan Queen Queen itu Hampir semua Itu saya hafal lagunya Biarpun saya tidak bisa nyanyinya That's live Itu yang terjadi Terusin lagi Terusin lagi Karena kita mesti Ini adalah Apa yang kita belajar Dari Queen Apa yang kita belajar Dari Freddie Mercury Ya Lanjutin Ya Bohemian Rhapsody Pasti yang nomor 1 Nomor 2 apa kira-kira Nah Urutan ini juga bisa bikin Kita Saya dan Anda Tidak setuju Oke Gak apa-apa Orang namanya juga Selerakan Waktu saya bikin 10 ini Juga mungkin ada yang bilang Kok itu sih Gitu kan Tapi Saya rasa dari 10 Yang saya tulis Minimum 5 lah Ada di benak Anda juga Ya coba sambil mikir ya Apa aja ya Terus saya suka juga adalah We will rock you We will We will Rock you Gitu ya We will Nah we will rock you Ini gak cuma dipakai buat Apa namanya Nyanyi doang di panggung Gitu kan Kalau kita bicara soal Acara olahraga gitu ya Acara olahraga Ini we will rock you Suka dipakai buat Apa Menyemangati Ya Itu we will rock you Apalagi We are the champions Ya We are the champions Ini juga termasuk lagu Yang paling banyak dipakai Ya Untuk acara-acara Yang non nyanyi juga Ya Biasanya adalah untuk apa Untuk lagu-lagu Misalnya katakanlah Di sebuah organisasi Atau korporasi Gitu ya Yang kita itu Ada konteksnya Ada Ada pertandingannya Gitu kan Apakah itu penjualan Atau Sertayanan Atau apapun juga Gitu ya Itu selalu Banyak yang dipakai Biarpun sebetulnya Banyak orang itu Yang Bosen gitu ya Saya masih inget Saya masih inget Banget gitu ya Itu Suatu hari Ada sebuah Acara penghargaan Dan kemudian Dari panitianya Itu bilang Pandoko Ada pesen nih Dari bos Pokoknya Boleh pakai lagu Apa aja Asal jangan We are the champions Saya bilang Lucu juga Kenapa Karena orang pada Bosen Setiap kali Penghargaan lagunya We are the champions Terus gitu ya Oke Itu we are the champions Terus kemudian Another one bites The dust Gitu ya Gira-gira lagunya ya Saya Saya nyanyi Jangan-jangan salah Enggak ya Betul ya Another one bites The dust Terus kemudian Under pressure Under pressure ini Pernah saya pakai Untuk Keliling Indonesia Untuk peninbank Menarik sekali ini Under pressure ini Cerita tentang Anda nonton sendiri Atau googling Tentang under pressure Jadi Sebuah acara Dimana waktu itu 17 batch Dimana lagu under pressure Ini selalu dipakai Karena Memberikan sebuah Ini bahwa Ya semua itu Under pressure Enggak ada yang enggak Terus kemudian Don't stop me now Ini yang Dinyanyikan juga Di dalam filmnya Anda boleh enggak setuju loh Tetapi paling enggak Saya yakinlah Dari 10 yang saya pilih ini 5, 6 Pasti Anda juga suka Atau Dan Crazy little things Called love Crazy little things Called love Terus Sama little love juga Terus kemudian I want to break free Pasti Anda tahu ya I want to break free Gitu ya Gira-gira ya Jelek kan suara saya kan Ya betul emang Suara saya jelek Makanya nanti saya mau cerita Ya giginya ready juga Tonggos Itu ya Nanti saya mau cerita Sadar diri itu namanya Ya Ada fat bottom go Ya ada banyak lah Tapi ini hanya Sekedar Sepuluh yang Karena saya mungkin Sepuluh aja deh Masuk ceritain kebanyakan Gitu ya Baik Life lesson From Boy Men Rhapsody Movie Ya Dari film ini Apa sih sebetulnya Nah ini Ini semua tuh Hasil riset Sebetulnya Jadi Hasil riset Karena Biasanya Kalau kita ketik Life lesson Atau leadership lesson Atau apa lesson pun Itu banyak orang Menafsirkan Jadi dari banyak orang Menafsirkan Memang ada pilihan Kami bikin kompilasinya Gitu ya Atau ada pilihan Kami coba pilih Satu Yang paling saya Merasa pas Terus kemudian Nanti saya akan Tambahkan Gitu ya Kira-kira ya Jadi ada Ada disitu Hasil dari mana Gitu kan Ini misalnya Katakanlah What do you think What do you think Six Life lesson From Boy Men Rhapsody Manoj Dari siapa yang bikin Manoj Vasudevan ya Banyak orang yang bikin Dengan versi-versi mereka juga Dengan perspektif Perspektif Masing-masing Tapi Kita belajar Nah Pada saat seperti ini Perhatikan adalah Gini Kalau orang punya pendapat Sesuatu Kita coba dengar Kalau kita dengar Akhirnya kita Iya juga ya Berarti kita tambah pintar Tapi kalau Anda bilang Pendapat gue doang yang benar Pendapat orang lain Semua salah Kalau enggak Sama dengan pendapat gue Maka Maka kepintaran Anda Sebatas pendapat Anda doang Belum tentu benar Belum tentu masuk Kadar pintar yang tinggi Ini yang penting Ya Saya belajar banyak Dari Hasil riset Terhadap film Dengan demikian Saya tuh bisa melihat Sudut pandangnya orang Oh iya ya Enggak kepikir ya Kita coba lihat ya Ini Very Manjuri It's easy to look at Our own perceive in perfection Or we can use those to our advantage Adalah gampang untuk melihat Ya apa yang tidak sempurna dalam diri kita Dan atau kita bisa juga menggunakan tadi untuk menjadi keunggulan Ya Tidak sempurnaan bisa menjadi keunggulan Saya sendiri menafsirkan ini adalah Saya sendiri menafsirkan Freddie Mercury Ya itu disana kan Di Inggris sana Jadi minority Ya minority Oke Karena dia Bukan bule lah kita Bukan orang Inggris Dia itu minority Mungkin orang-orang juga kadang-kadang suka mendiskriminasi Gitu ya Terus kemudian bukan itu aja bahwa Freddie Mercury Itu Kalau kita bicara seorang imperfection Itu giginya tonggos Ya Tetapi di dalam ketonggosannya tadi Dia bisa 4 oktav Biasanya Kita coba lihat Analisanya Di sini Freddie benar-benar percaya Bahwa dia dilahirkan untuk melakukan hal-hal hebat Perhatikan teman-teman semua Apakah hal-hal hebat itu ada kaitannya dengan imperfectionnya dia Enggak Ya Dia percaya bahwa dia dilahirkan untuk melakukan hal-hal yang hebat Keyakinan inilah yang mendorongnya Dan banyak untuk mengambil Lebih banyak resiko Bekerja lebih keras Dan akhirnya berhasil Coba bayangkan Ya Jadi Ada yang kurang dari dia Ya Ada yang enggak ini Jadi dia lahir miskin Dia cuma jadi Tukang koper di bandara Ya dia minoritas Dia giginya tonggos Gitu ya Tapi dia enggak melihat itu sebagai kekurangan Dia menggunakan tadi Sebagai keunggulan Ya Bukan nih gigi gue tonggos gitu Enggak ya tentu saja Bukan seperti ini Waktu nonton film ini Saya ditegurkan juga Padahal Apa Nih tadi Nyanyi Kok enggak bisa nyanyi Suara ku jelek Asli jelek banget Gitu ya Suara saya itu enggak bagus Tapi di dalam suara yang tidak bagus Saya sadar Maka judulnya adalah Sadar diri Saya sadar suara saya tidak bagus Maka apa yang saya lakukan Saya harus mengkompensasi Mengkompensasi Suara yang tidak bagus tadi Dengan konten Dengan isi Teman-teman semua 103 103 Tadi waktu Yeni bilang Soal Yeni Law Tadi bilang Pak Kok Kok itu lagi Saya bertanya-tanya Waduh Gawat Jangan-jangan 103 Saya ada yang Kelupaan Sudah Presentasi-presentasi lagi Ternyata kan tidak Jadi 103 Semiunggu Tiga kali Ini ibaratnya Kayak kalau tadi Freddie Mercury Mengatakan apa Menggambil Lebih banyak resiko Waktu saya memutuskan Senin, Rebu, Jumat Beresiko Enggak beresiko Waktunya Saya jadi Setiap Senin, Rebu, Jumat Harus persiapan Harus tempe Harus dalam kondisi SISKAR Karena Anda juga Enggak mau lihat saya Presentasi dalam kondisi Loyo Saya juga Enggak bisa bilang Eh besok Gue ada kerjaan nih Atau Suara tadi ada kerjaan Gue capek Hari ini Enggak siaran Enggak Mengambil Lebih banyak resiko Bekerja lebih keras Dan akhirnya berhasil Jadi kalau Anda punya kekurangan Jangan jadi kekurangan tadi Menjadi kelemahan Jadilah kekurangan tadi Menjadi keunggulan Saya masih ingat banget dulu ya Saya pernah ikut Lomba menulis Dan kemudian Saya gak tahu Kenapa panitia itu Bisa membojorkan Kebetulan adalah panitia yang Yang kenal dengan Saya dan teman-teman gitu ya Dan dia membojorkan Ke teman-teman lain Tulisannya Doko jelek Dan saya sakit api sekali Akhirnya saya bekerja keras Mengambil resiko Lebih banyak Dan akhirnya sekarang Saya setiap hari menulis Dan orang senang Mengikuti tulisan saya Jadi jumlah klien Bahkan sudah belasan tahun Saya menulis tetap Dulu menulis sekitar 7 sampai 10 media Masa Baik Itu satu It's easy to look at Our own perceived imperfections Gampang Untuk melihat Apa yang namanya Apa yang gak sempurna Dari diri kita Gak apa-apa Sadar diri Kalau tidak sempurna Ya Dan kita bisa Menggunakan tadi Menjadi keunggulan Ya Bukan menonjolkan Ketidaksempurnaannya Tetapi Mencari Penutup Mencari sesuatu Yang lebih Sehingga ketidaksempurnaan Tadi Bisa tergabar Ya Ini penting Ya terus kemudian Yang kedua adalah Apa Look for ways to enlarge Your self image Ya ini Ini penting Ini ya Dipunjukkan khusus ini Jadi Mencari cara Untuk Memperluas Dari image kita Nah Tapi tentu saja Bukan cuma sekadar Petantang Kesempatan kemarin Nyari populer Gitu ya Tetapi berusaha Untuk mencari sesuatu Apakah Saya rajum ini Bagian daripada Enlarge my self image Ya Ya Tetapi Anda tidak merasa Dimanfaatkan kan Bahwa saya deliver something Yang bermanfaat Untuk Anda Itu kuncinya Ya Terus apa lagi Di sini dibilang bahwa If you expect Your team members To agree with You All the time There is no room For growth and creativity Jika Anda berharap Tim Anda Anggota tim Anda itu Setuju Dengan Anda Setiap saat Setiap waktu Maka Tidak ada ruang lagi Untuk pertumbuhan Dan juga kreativitas Coba kalau Saya punya pikiran begini Misalnya katakanlah Di tempat saya timnya Kan maestro angels Itu semua setuju Ya Sebenarnya saya dalam Organisasi Saya ngomong Semuanya setuju Ya Akhirnya terjadi adalah apa Nggak ada ruang tumbuh Ya Sama seperti ini Ya Waktu si Apa namanya Ready man Ini juga Anggota timnya suka Nggak suka Nggak setuju Nggak mau Gitu kan Kalau Anda nonton filmnya Khusususnya di Boyman Rhapsody Ya banyak lah itu kejadiannya Tapi khususnya di Itu banyak yang Mengkritisi Laku ini Kenapa kok ini Kenapa kok begitu Gitu kan Kenapa kok Nah itu banyak banget Kenapa ini Kenapa itu Tapi ternyata itu adalah Ruang untuk tumbuh Dan juga kreativitas Ya Begitu dia menyadari Kesalahannya Ya Freddy Sekarang kembali Ke band Minta maaf Sebesar-besar Kemudian Perubahan Dan cocok kembali Dalam satu keluarga lagi Jadi Freddy ini Seperti kabur Dari Queen Dan Solo Solo karir Tapi akhirnya Dia kembali lagi Ya Karena apa Ya Begitulah Dia kan tadinya Mau-mauinya sendiri Kalau Anda nonton filmnya Anda tahu persis lah Freddy itu sangat Impulsif Mau-mauinya sendiri Terus Apalagi kita lihat Many times Our egos Get in our way And destroy Faliable relationship Dalam banyak kesempatan Ego kita Itu Menghalangi Apa namanya Menguasai Perjalanan kita Dan juga Bisa mengajarkan Hubungan-hubungan Baik yang berharga Ya Dan ini Yang belajar Jadi Freddy itu Akhirnya Ya gak malu juga Untuk kembali Untuk ngakuin Kesalahannya Dan sebagainya Ini di dalam filmnya Ada Nomor 6 Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 If you want to inspire others Kalau Anda ingin menginspirasi orang lain Share your backstories Journeys And struggles So that others can hasten Their progress Or shorten their journey Kalau Anda itu Ingin menginspirasi orang lain Ya Ceritalah Hal-hal yang buruk Hal-hal yang Yang orang lain mungkin gak tahu Gitu kan Termasuk tadi Ya gimana Gimana saya Merasa Dihina Dengan Dikatain soalnya Jelek Tulisannya Gak bagus Dan sebagainya Tapi jadi Jangan terus kemenan benci orangnya Tapi Do something Ya Journey Struggles Ya Perjuangannya So that others Orang lain Itu dapat Mempercepat Atau Mempercepat Perkembangan mereka Atau Mempersingkat Perjalanan mereka Ini kalau orang lainnya Dari orang lain Itu juga penting Pada saat kita Belas dari orang lain Kita sadar Kekurangan kita Maka kita bisa bikin Perbaikan-perbaikan Yang mau dibutuhkan Ya Nomor enam Have a balanced life And find time For things That are important From Work To health Family Friends And personal growth Ya Punyalah Ini Pelajaran dari Pada Freddie Mercury Punyalah kehidupan Yang Merimbang Ya Temukan waktu Yang penting Ya Dari Sekedar bekerja Tapi juga Kesehatan Keluarga Teman-teman Dan Pertumbuhan diri Ya Ini Ini Waktu Waktu saya baca ini Saya berasa Ya memang itu Yang dilakukan Sekarang mungkin Health Sudah Ya dulu sempat Saya meneglak Daripada health Daripada matian Nggak terlalu peduli Bukannya Nggak penting Keluarga Teman Dan juga Pertumbuhan diri Ya Itu terus-terusan Ya Itu enam Ya Jika tidak Hidup Anda Akan menjadi hampa Dan tidak berarti Lebih cepat Dari badanan Ya ini yang terjadi Ya kalau Anda nonton filmnya Ya Anda akan tahu persis Bahwa Freddie Mercury itu Bermasalah juga ya Bermasalah dengan Cintanya Bermasalah dengan Hidupnya Ya kalau kita bicara Soal finansial Tidak masalah Itu yang terjadi Oke dari saya Sementara itu saja Kita soal Sudah Lewatan panjang Halo Saya Handokowiknya Wargo Dari Maestro Consulting Kucing dan Communicating Mengucapkan terima kasih Kepada Anda semua Atas kesetiaannya Mengikuti Serajum Senen Rebu Jumat Live Ya Sampai ketemu Di Serajum yang Hari Senin Kalau Anda itu Memperhatikan Tadi pagi-pagi Di Handokowiknya Juga sudah ada Postingan baru Nanti hari Senin Dan Rebu Jumat Setelah 7.30 Sudah ada postingan baru Ya kalau malam Kita 7.30 Juga live Jadi pagi ada postingan Malam ada live Senin Rebu Jumat Setiap Senin Rebu Jumat Sekali lagi Saya Handokowiknya Wargo Mengucapkan terima kasih Mudah-mudahan Anda Belajar banyak Dari Film Gue Heman Rosordi Yang menceritakan Tentang Freddie Mercury Ya dimana Di dalamnya Saya kasih judul Sadar Diri Ya Kalau kita sadar Kelebihan kita Kita sadar Kekurangan kita Kita tutup Kekurangan tadi Dengan berbagai macam Kelebihan Gimana caranya Kerja keras Gimana caranya Ambil risiko Gimana caranya Banyak hal Ya Sekali lagi Terima kasih Sampai ketemu lagi Di dalam Serajum yang lain Terima kasih